Hai teman-teman ketemu lagi hari ini kami sedang berada di sawah ya Nah karena di sawah ini lagi musim nyangkul ya sehabis panen biasanya tinggal dicampur lagi untuk persiapan kita menanam padi lagi teman-teman karena posisi sawah sekarang ada yang sudah dicangkul dan ada yang baru mulai dicangkul ya jadi banyak genangan-genangan air di sawah sini teman-teman biasanya banyak banget terdapat ikan ya ada ikan pelut ada juga gacwa biasanya yang banyak gacwa ya woyah dan atau kutuk kalau di sini dan hari ini target kita adalah gacwa ya woyah karena biasanya banyak banget ya saat musim nyangkul di sawah itu banyak buat gacwa teman-teman ikan gacwa yang rasanya wah mantep pepol kita akan cari gacwa ya dengan alat ini apa namanya ceting-ceting kita mau cari gacwa pakai alat ini teman-teman karena kita akan langsung masak ya kalau kita dapet tapi ya woyah kebetulan di sawah sini ada gubuk ya nanti kita akan memasaknya di sini teman-teman Oke semoga dapat yuk langsung kita cari ini bawa warna kalau yang airnya banyak seperti ini nih walaupun ada ikannya airnya ya ada kecua atau genduk pun eh susah untuk kita nangkepnya karena terlalu besar airnya nih kita cari yang airnya sedikit yuk oh iya yuk kamera kena coba yuk nah lihat teman-teman kita menemukan gacwa wah enggak cuma satu ekor ternyata ada beberapa ekor nih kelihatan ekornya lu bisa kerekopnya nih ini gacwa yang ngejebak ya di suatu eh apa namanya air kecil ya hahaha bukan air kencing air kecil air kecil nah dia terjebak di bekas-bekas kecangkulan ini teman-teman ya tuh kita coba tangkap ya menggunakan alat ini teman-teman ini Pak nah oke kita coba tangkap hahaha teman-teman lihat ikan gacwa atau kalau disini biasa disebut toko atau kutuk teman-teman eh jadi sejenis gagus ya cuma kalau gacwa ini kecil dah masih ada satu lagi nih yuk coba kamera ke sini dong oke kita coba tangkap tuh wah aduh lepas yuk wah kecemek ya wah oke wah ternyata udah banyak teman-teman tuh ya oke barangkali masih ada masih gacwa tadi kok wih ini kepekan nih lumayan gede ini wah hahaha lihat teman-teman gede deh jadi eh gacwa di daerah sini ya gacwa gunung ya kalau orang-orang biasa menyebutnya gacwa gunung dia memiliki sirip eh berwarna warna biru ya kalau di air jernih kita taruh di akuarium eh dia akan mengeluarkan warna biru pada siripnya dan ada pelisir eh orangnya di atas di pinggiran ini siripnya tuh jadi eh banyak juga yang menyukainya ya untuk dijadikan ikan peliharaan ikan kesayangan teman-teman tapi karena disini masih banyak banget ya ikan seperti ini jadi eh disini biasa dijadikan ikan konsumsi hahaha kan bisa ngobot oh iya dapet berapa ekor wak 3 ekor barangkali masih ada yoo oke kita cari di tempat yang lain yoo ya kamera yoo ikut weh ada satu ekor lagi tadi saya melihat satu ekor ikan gacwa lagi teman-teman tapi sayang dia keburu masuk ke dalam lubang sini ini karena sini ada lubang wah dalam banget lubangnya ini aduh malah terlanjur keruk airnya wak nggak kelihatan wak kita cari lagi aja yuk ya teman-teman lihat-lihat nih aku menemukan eh suatu gerakan nih kayaknya sirip ikan ya kita coba cek kayaknya sih sirip ikan tapi kok nggak ada wak wah lihat teman-teman satu ekor ketangkep panah lepas aduh tadi saya berhasil menangkep dengan tangan kosong teman-teman kelihatan ini tuh siripnya ini merah-merah ini adalah sirip gacwa teman-teman tuh tuh wah lihat hahaha satu ekor lumayan gede ya dengan tangan kosong teman-teman teman-teman masih ada wah kita kan bawa alat ini yuk wah song oke song lagi nah biasanya di jerami-jerami seperti ini nih soalnya itu teman-teman coba kamera di sini dong wuuhu hahaha coba kamera 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 kita nggak hanya dapet gacwa teman-teman tapi kita juga dapet belut juga teman-teman wah wah untung aku ada kuku sedikit ini nah ini adalah belut teman-teman lumayan gede tuh wah woi licin banget teman-teman bener jadi untuk menangkap belut kita harus menggunakan kuku ya yang ada di jempol tangan kita teman-teman kalau kuku nggak ada kuku sedikit pun kita nggak bisa menangkap belut ini teman-teman karena sangat licin banget tuh tuh lendirnya sangat licin banget tuh teman-teman nih jadi kita harus menggunakan kuku kita tuh kita tekan sekuat-kuatnya pokoknya ya karena dia licin banget tuh nah belut ini juga sangat enak rasanya teman-teman dan berkisi juga ya Wah ya oke kita taruh tuh kita udah dapet lumayan banyak tuh ada gacwa dan belut ya eh coba coba lagi ya ini nih biasanya di tempat seperti ini teman-teman nih ini ada banyak jerami-jerami busuk ya yang udah membusuk tapi sayang ini udah banyak banyak air yang menggenang ini jadi kita ya untuk kita menangkap belutnya karena terlalu banyak airnya kita coba cari lagi nah seperti di sini nih teman-teman coba sini kamera nah sini ada tumpukan jerami ya jerami itu pohon padi teman-teman yang sudah membusuk ini nah di tempat seperti ini biasanya banyak belut ya sangat disukai oleh belut nah bisa dilihat teman-teman disini saya menemukan banyak banget cacing ya dan cacing ini juga termasuk menyediakan makanan untuk si belut-belut yang ada di sini teman-teman karena belut juga eh termasuk pemakan cacing ya selain cacing belut juga akan memakan ikan-ikan kecil ya ikan-ikan kecil ikan cere dan juga katak-katak sawah juga akan dia makan teman-teman nah ini katak nih kodok sawah teman-teman tuh lihat nah nih teman-teman ini adalah kodok sawah teman-teman ya tapi ukurannya masih sangat kecil ya dan kodok sawah kecil ini termasuk menyediakan makanan untuk belut juga teman-teman dan gajua pun juga dia akan memakan kodok teman-teman dan juga berbagai jenis ular kecil yang akan memangsa si kodok sawah ini teman-teman tapi karena kita nggak memakan kodok ya jadi kita lepas lagi kita cari belutnya ini aja teman-teman kayaknya agak susah nih kalau kemungkinan aja ini sangat mungkin banget ada belut di kawan-kawan ya ya wajah ya teman-teman hahaha keren banget kita dapat belut lagi bahwa banyak banget bekas kuku-kuku punya ini Pak tuh bekas kuku-kuku punya si Dewa nih teman-teman karena memang kita harus menggunakan kuku ya kalau enggak Wah nggak bakal kita bisa nangkep belut ini teman-teman icin banget tuh hahaha lumayan gede ah yuk mana jadi ini wadahnya kita udah dapat lumayan banyak ya ada gajua limbata ya ini nih lumayan gede-gede juga teman-teman dan juga ada beberapa ekor bulut juga ya kita dapat lumayan banyak hahaha selanjutnya kita akan memasaknya ini mau kita bakar atau kita rebus wak bakar kita di sawah yang enggak ada alat masak seperti enggak bawa wajan juga kan kalau kita goreng kan bisa kan nah paling paling enak ini kita bakar ya wajah karena kita bikin eh limbata bakar hahaha kita bikin gajua bakar temen-temen dan belut bakar juga Wah pasti keren dan untuk bumbu-bumbu ya bumbu masak kita udah udah bawa nih dalam kapolnya yuk kita langsung mainkan yuk nah ikan sudah siap ya ini ya siap dibakar ya ini ada 123455 ekor gacua ya limbata ya dan dua ekor belut teman-teman kita sudah kasih bumbu ya ada uya ada garam uyah lah bergerak garam dan kita sambil nunggu eh apinya jadi ya kita mau bikin ini dulu teman-teman ya yang enggak kalah penting juga ya kita rebus air ya menggunakan bambu ini untuk nanti kita bikin kopi hahaha nah seperti ini teman-teman caranya ya untuk ke kita merebus air ya untuk kita bikin kopi ini prosesnya karena di sawah ini kebetulan nggak ada alat masak yang lengkap ya jadi kita gunakan alat seadanya karena cuma ada bambu jadi kita gunakan bambu teman-teman nah sambil nunggu apinya nyala ya kita nunggu airnya mendidik dulu untuk kita bikin kopi karena kita juga sudah siapkan kopi hitam hahaha oke wak apa sih wak eh oke benyong racik bumbu nek kopi nih kita racik kopinya dulu teman-teman nah kopi hitam yang lezat ini juga hasil panen sendiri kopi ini di kebun belakang rumah teman-teman ya telan kemarin panen kopi lumayan banyak ya berapa ton wak wak apa gintal hahaha oke ya teman-teman seperti ini ya cara kami merasik kopi kita bikin yang buket ya tuh eh buta teman-teman gansir gansir oh oke bentar lagi airnya mendidik ya kita bikin kopi oke sekarang ini aku mau racik dulu bumbunya ya sambil nunggu airnya kita mendidik dan ini Dewa lagi bakar ikannya kita mau pakai bumbu apa men bumbu kecap ya oke ini cabainya dulu ya biar pedes oh kita pakai cabai yang agak banyak teman-teman biar rasanya pedes oh no bisa ya 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 sudah matang teman-teman lihat wah mantap nah airnya udah mendidih airnya wis umet jadi gari ngecur kopinya disit karo muka ngopi karo menikmati gajwa ya Lim Bapak bakar ngecewak langil temen ene yeh esit muka-muka jangan cepret kita ngopi sambil menikmati ikan bakar ya belut dan gajwa kita bakar teman-teman wah keren nah oke yuk kita nikmati yuk nah kita taruh dulu di bumbu kecap ya oke oke ini belutnya dulu nih temen-temen yuk yuk sikat wak bener-bener jaging yang empuk nih temen-temen eh eh wak pelutnya jauh banget wak hahaha kameranginnya ngiler jauh banget ya wah mantap yuk nikmati belut temen-temen yang dijadikan nih ah pedesnya bener-bener namanya nandes gacwa mantep banget Oke kita cabutin ya kita ulek langsung ya ya temen cabai rawitnya bener-bener Wah nantep banget wah sikat pak ya temen-temen nih bener-bener dagingnya tuh wuh empuk banget teman-teman kita bakar cukup lama ya jadi bumbu-bumbunya bener-bener sangat meresap jadi ya garamnya tuh eh 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 keren tidak taruh bawangnya bawang merah dan cabainya ini kita taruh ya tuh luar biasa maaf kecapnya kurang banyak ya Woyah Waduh sayang kecap cuma buah sedikit tadi tuh bawang merahnya ada bawang putihnya ada tomat ya ada cabainya juga tuh luar biasa temen-temen mantap tinggal kepala nyawa lumayan oke habis tinggal palangnya doang hahaha habis ya nih tinggal tulang belulangnya oke kita tinggal ngopi temen-temen wah kopinya masih panas banget lah nah begini temen-temen cara meracik kopi yang enak dan lezat temen-temen kita harus merebus air sampai mendidik temen-temen tadi kita rebus pakai bambu dan bambunya sampai bener-bener gosong temen-temen artinya berarti air bener-bener masak ya bener-bener umum bener-bener mendidik temen-temen jadi citarasa kopi ya kopi aslinya bener-bener umum keluar ya bener-bener aromanya pun tuh wah bener-bener menebarkan citarasa yang bener-bener mantap temen-temen bener-bener kopi hitam yang jos ini kopi jawa asli temen-temen ya jadi kopi jawa asli eh hasil memanen di belakang rumah ya wah bener-bener kopi asli cebek kalau disini temen-temen dan kita juga mengolahnya secara manual ya kita olah secara tradisional dengan cara kita jemur dulu kopinya ya kita juga memanen eh kopi-kopi yang bener-bener sudah masak ya bener-bener udah merah udah matang temen-temen kemudian kita jemur sampai kering ya dikupas dulu ya kita jemur sampai kering dan eh kita tubuh ya kita goreng pakai sangan ya kalau disini kita goreng pakai sangan ya goreng kering nggak pakai minyak temen-temen kemudian kita tumbuh menggunakan alat tumbuh manual menggunakan lumpang kalau disini menggunakan platu temen-temen jadi kopinya pun agak kasar-kasar seperti ini temen-temen kopinya masih kasar tapi rasanya tak tertandingkan luar biasa mantep banget temen-temen bener-bener yang mantep hu tuh ya atau sak Huy Hai alhamdulillah hari ini beber hari yang keren ya perut kenyang udah kita isi dengan ikan bakar ya Apalagi yang kita bakar ini bukan ikan sembarangan teman-teman Tetapi ikan gacwa ya Ikan limbata teman-teman Termasuk dari jenis ikan kana ya Ikan cana, cana gacwa, cana limbata ya pak Atau kalau disini biasa disebut dengan nama ikan bogo ya Iwak bogo atau iwak kutuk Iya, iwak kutuk kalau disini teman-teman Dan ikan-ikan tersebut di daerah sini memang masih banyak banget Dapat kita cari ya di area-area persawahan khususnya Dan juga di sungai-sungai kecil juga banyak kita menemukan ikan tersebut teman-teman Dan juga belut ya Karena di sawah mungkin di semua sawah di setiap daerah Di semua daerah mungkin ada ya yang namanya belut Karena sawah kan lumpur dan belut tersebut memang identik dengan lumpur teman-teman Karena dia tinggal di lumpur Dan rasanya pun enak Jadi enggak ada rasa lumpur ya pak Tapi rasanya benar-benar gurih dan besok teman-teman Oke lanjut koki lagi Luar biasa mantap Ya Allah Alhamdulillah Perut kenyang Oke Kalau gitu Karena ini waktu udah sore ya Kita masih belopotan ini Masih belopotan lumpur ini Jadi kita mau balik dulu Mau mandi Kita bersih-bersih Mandi dulu ya Karena perut udah kenyang ini ya pak ya Oke kita langsung cus Jantung lagi jit-jit kopi Oke teman-teman Kalau gitu saya kira cukup ya Semoga kalian semua dapat terhibur Dengan konten yang apa adanya ini Dan terima kasih untuk semuanya Sampai jumpa dan bye-bye Sampai jumpa dan bye-bye